PLN UIPKLT tingkatkan kolaborasi dengan Dinda Kalsel dalam pengawalan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan. PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur, UIPKLT, telah memperkuat kerjasama dengan Badan Intelijen Daerah, Dinda, Kalsel terkait pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan, melalui pendampingan, pengawasan, dan pengawalan proyek tersebut. Raja Muda Siregar, General Manager PLN UIPKLT, menegaskan bahwa kerjasama dengan Binda tersebut meminimalisir permasalahan sosial di lapangan. Selain itu, kerjasama ini juga membantu PLN UIPKLT melaksanakan pembangunan dengan sesuai peraturan yang dipersyaratkan, pihak PLN UIPKLT dan Binda Kalsel menjalin hubungan yang baik dan sinergi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan di seluruh Provinsi Kalimantan Selatan. Dukungan Binda Kalsel bertujuan agar pembangunan ini dapat berjalan lancar, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan mendukung kemajuan ekonomi daerah. Selain itu, PLN UIPKLT dan Binda Kalsel memprioritaskan kualitas layanan publik dan keandalan sistem kelistrikan di seluruh wilayah tersebut. PLN UIPKLT tengah fokus menyempurnakan beberapa proyek, termasuk SUTT 150 kV Seidurian, Tarjun, GI 150 kV Batu Licin Baru, penyelesaian GI 150 kV Tarjun, dan penyelesaian PLT Ukal Selteng II. Meski dalam tahap prakonstruksi, PLN UIPKLT akan melakukan percepatan pembangunan SUTT Seidurian, Tarjun, dan konstruksi GI Batu Licin Baru. GI 150 kV Tarjun telah berhasil energize pada Maret lalu, dan PLN listrik menunggu izin operasi, Surat Laik Operasi, SLO, Keraja menekankan bahwa proses pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di Kalimantan Selatan. PLN UIPKLT dan Binda Kalsel berkomitmen untuk mengawal penyediaan listrik hingga ke pelosok daerah, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya.